Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhubungan antara suami dan istri termasuk ke dalam ibadah Meski begitu, ada adab-adab yang perlu diperhatikan saat berhubungan intim Jangan sampai hal tersebut memberikan penderitaan bagi salah satu pihak Di dalam agama Islam, ada beberapa gaya hubungan suami-istri yang dilarang oleh agama Berikut ini di antaranya Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini agar dapat terus berkembang Yang pertama adalah berhubungan seks ketika istri sedang menstruasi Saat istri sedang datang bulan, sebaiknya tidak memaksakan untuk berhubungan seks Jika dipaksakan, itu dapat meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual Dalam agama Islam, larangan tersebut tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Lalu yang kedua adalah tidak dianjurkan berhubungan seks melalui dubur Suami dan istri Sangat dianjurkan untuk berhubungan seks sesuai dengan kaida agama Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 223 Nisaukum harusun lakum fa'atuu harusakum anna shi'htum Yang artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 223 Meski begitu, bercinta melalui dubur tidak dianjurkan Rasulullah SAW bersabda Terkutuklah orang yang menyetubuh istri di duburnya Hadis riwayat Abu Dawud An-Nasai dari Abu Hurairah Yang ketiga adalah berhubungan badan saat puasa Ada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan hubungan seks antara suami dan istri Yakni ketika berpuasa Saat puasa, manusia diharapkan dapat menahan rasa lapar dan haus Serta hawa nafsu mereka Oleh sebab itu, berhubungan seks saat puasa sangat dilarang Karena dapat membatalkan ibadah tersebut Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA Dia berkata Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata Wahai Rasulullah, celakalah saya Beliau bertanya Ada apa dengan Anda? Dia menjawab Saya telah berhubungan intim dengan istri Sementara saya sedang puasa Maka Rasulullah SAW bertanya Apakah Anda dapatkan budak untuk dimerdekakan? Dia menjawab tidak Beliau bertanya lagi Apakah Anda mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Dia menjawab tidak Lalu beliau bertanya lagi Apakah Anda dapatkan makanan Untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Dia menjawab tidak Kemudian ada orang ansor datang dengan membawa tempat besar di dalamnya Ada kurmanya Beliau bersabda Pergilah dan bersadokohlah dengannya Orang tadi berkata Apakah ada yang lebih miskin dari diriku? Wahai Rasulullah Demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran Tidak ada yang lebih membutuhkan di antara dua desa Dibandingkan dengan keluarga ku Kemudian beliau mengatakan Pergilah dan beri makanan kepada keluarga Anda Yang keempat adalah tidak memulai hubungan seks dengan doa Islam menganjurkan kita Untuk berdoa sebelum melakukan suatu kegiatan Termasuk bercinta Minta berkat Allah saat melakukan ibadah tersebut Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang mereka akan menggauli istrinya Hendaklah ia membaca Bismillah Ya Allah Jauhkanlah kami dari setan Dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami Sebab jika ditakdirkan hubungan antara mereka berdua tersebut membuahkan anak Maka setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya Sahih Muslim Yang kelima adalah berhubungan badan dalam keadaan kotor Sebelum berhubungan seks Ada baiknya kamu dan suami Membersihkan diri terlebih dahulu Hindari bersatubur dalam keadaan kotor Rasulullah pada suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau Beliau mandi tiap kali selesai berhubungan bersama ini dan ini Aku bertanya Ya Rasulullah Bukankah lebih baik engkau cukup sekali mandi saja Beliau menjawab Seperti ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih Hadis ribayat Abu Daud dan Ahmad Yang keenam adalah langsung berhubungan intim Ada baiknya Saat ingin berhubungan seks dimulai dulu dengan pembuka Seperti menyentuh tangan suami atau berciuman Rasulullah tidak menghancurkan untuk langsung berhubungan seks Rasulullah bersabda Siapapun diantara kamu Janganlah menyamai istrinya seperti seekor hewan bersenggema Tapi hendaklah ia dahului dengan perantaraan Selanjutnya ada yang bertanya Apakah perantaraan itu? Rasulullah s.a.w. bersabda Yaitu ciuman dan ucapan-ucapan romantis Hadis ribayat Bukhori dan Muslim Lalu banyak juga yang mempertanyakan Bolehkah berhubungan dalam keadaan telanjang bulat? Rasulullah s.a.w. menjawab hal ini dalam hadis beliau Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Jika seseorang diantara kamu menyetubui istrinya Hendaklah memakai kain penutup Dan janganlah sama-sama bertelanjang Sebagaimana telanjangnya dua ekor keledai Hadis riwayat Ibnu Majah Dapat kita ketahui dari hadis tersebut Bahwa dianjurkan untuk memakai kain penutup Ketika berhubungan suami istri Ketika berhubungan seksual Hendaknya menggunakan kain penutup Karena pada setiap manusia Ada malaikat yang selalu menyertai kita Yang harus kita hormati Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Janganlah kamu bertelanjang Karena ada malaikat yang senantiasa tidak berpisah denganmu Kecuali di waktu buang air Dan ketika seorang laki-laki menyetubui istrinya Karena itu Hendaklah kamu merasa malu Dan hormatilah mereka Hadis riwayat Irmizi Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah Itulah enam hal Yang tidak boleh dilakukan Saat kita berhubungan badan di dalam Islam Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Wallahu'alam bisawaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!